jadi untuk mencapai soal ini bisa sebetulnya kalau kan bagi 2020 dengan 2 boleh gitu ya, kalau gak mau capek boleh begini kalau kan kayaknya kan itu 2020 dikurangi 2020 dibagi 2, boleh ini aja bagi 2 gitu boleh, 2020 bagi 2 kan 1010 boleh 2020 kan 1010 kan itu boleh ya nah boleh juga kayak gitu kalau gak mau capek boleh ini kan dikurangi ya kalau siapa tau nanti ada bilangan yang disininya gak bisa dibagi dengan bilangan yang disininya ini buat yang bilang gak bisa dibagi dengan penyebutnya kalau ini kan bisa kebetulan kalau gak bisa gimana yaudah kalau gak bisa dibiarkan aja ini kan 2 ya supaya ada 2 nya berarti ini kan otomatis sedikit kayak gini ini per 2 kan ya 2020 yang atas karena mau dikasih 2 maka atas pun kasih 2 eh gitu ya dikurangi 2020 dibagi 2 gitu ya berarti ini mah 2 anggap yang ini dalam kurung ini 2 ini kurung kita kasih kurung anggap si kurung itu adalah ayam 2 ayam dikurangi ayam berapa ya betul ayam ayamnya apa 2020 per 2 gitu kan ya jadi kalau susah jadi kalau susah gitu maksudnya ini kan dibagi 2 maka supaya sama kan dia bisa dikurangi kalau penyebutnya sama gitu kan ya kita buat sama penyebutnya kalau ini 2 yaudah buat 2 secara cepatnya kalau dikasih 2 maka atas pun kasih 2 gitu kan lalu selanjutnya yang dalam kurung ini kita anggap ayam 2 ayam sama yang ke bawah ini dikurangi ayam ayam berarti ayamnya apa ini kan yang dalam kurung itu kan sementara keynya itu kan kita adalah 2020 dibagi 2 alias ayam P dan keynya lihat gimana hubungannya iya betul baik-baik saja gitu ya enggak ternyata P dan keynya sama ya ini 2020 dibagi 2 ya ini 2022 berarti jawabannya berikut untuk soal nomor 1 ini dari yang begitu kan kalau tahan sen minat-minat ini di setiap kalau mantap next soal nomor 2 nih masih mencari hubungan P dan key 4 tahun nanti juga kawan-kawan muncul untuk mencari hubungan dan ini P dan key atau bisa jadi A dan B makanya apapun itu ya kita harus sudah siap pertama yaudah kita hadapi dulu jadi dengan semua itu solution biar apa iya betul biar resursi gitu kan lagi-lagi soalnya bentuknya kek barusan gitu ya kek barusan jika P sama dengan 212 wah biar sablang berarti ya dikurangi 212 dibagi 4 atau 219 dibagi 4 maksudnya dan key 219 dibagi 4 maka penyataan berikut yang berat adalah P sama dengan key P kurang dari key P lebih dari key atau P kuadrat sama dengan key kuadrat atau P sama dengan akar key yaudah cara mengadakannya kayak barusan gitu ya gimana caranya nih sebenarnya ini kan per 4 oke 212 ya biar sablang per 4 kalau ini per 4 yaudah sama kita kasih 4 yang ini kalau bawah dikasih 4 maka atas gue kasih 4 nah lalu ini kita kurungin gitu anggap ayam ini oh 4 ayam dikurangi ayam jadi berapa tuh iya betul 3 ayam ayamnya apa 212 lulus sablang per 4 gitu kan ya nah sementara keynya itu adalah 212 per 4 saja kalau ini 3 ayam dalam kolomnya kita anggap ayam ya ini anggap ayam yang mudah kalau gak mau ngitung pusing gitu ya anggap aja ayam kalau ini 3 ayam kalau ini ayam saja ada 1 ayam kalau 3 ayam dengan 1 ayam banyakkan mana ya betul banyakkan 3 ayam berarti kalau begitu P 3 ayam lebih dari 1 ayam ada gak ada ternyata yang C begitu kan abisnya ini ini mantap kalau mantap next soal nomor 3 nah kalau nomor 3 ini soal yang ada akar-karnya ini sebagai request dari seorang sahabat kita maka aku lupa lagi apa namanya ya beneran apa yang mau diberikan bisa bermanfaat dan untuk kawasan semua pada umumnya pertama yaudah kita hadapi dulu di adegan seliman jadi semangitis solusion beneran apa iya betul biar inspirasi gitu kanan ya yang A berarti itu kan bentuknya adalah akar dari 1 per 16 ditama 1 per 9 nah dia bisa dimulai kalau akar penyebutnya sama kan kita samain supaya mudah samain penyebutnya gimana kalikan aja bawah-bawah 6 x 16 x 9 berapa iya betul 100 x 14 kan sekarang kita bagi 100 x 14 bagi 16 iya betul 9 x 1 9 tambahkan ini operasinya tambah 144 x 9 16 x 1 16 berarti dia jadi 9 x 16 kan 25 karena sudah sama penyebutnya itu 14 jadi bisa dijumlahin atasnya terus bawahnya jadi pindahnya nah baru sekarang kita tarik akar keluar akar 25 berapa iya betul 5 akar 144 iya betul 12 gitu lah pintar ya sekarang B B nya itu adalah admin akar 1 per 16 ditambah akar 1 per 9 ini kan sama aja dengan kebini soalnya akar 1 per 9 dikurangi ini kan ini kan begini bisa ditukar posisinya ini dulu di depan kemudian di belakang akar 1 per 16 kan bisa kayak gitu berarti kalau begitu B akar 1 berapa 1 akar 9 3 kurangi akar 1 1 akar 16 4 berarti sama aja dengan B itu adalah kita mencari akar sorry 1 per 3 di konfigurasi 24 dia bisa dikurangi kalau penyebutnya sama cara penyebut menyamakan penyebut gimana cara cepatnya kalikan aja 3 kali 4 12 kan 12 bagi 3 4 kali 1 4 ini min kan operasinya pindahin min 12 bagi 4 3 kali 1 3 jadi 4 kolornya 3 iya 1 per 12 nah yang tadi itu A 5 per 12 sementara yang B nya 1 per 12 5 dengan 1 besar mana iya betul besar 5 kan berarti kalau begitu jawabannya apa 5 per 12 itu kan lebih besar dari 1 per 12 jadi kalau sudah sama penyebutnya ini harus dianggap artinya 5 bisa ada 1 gitu kan dimana 5 per 12 ini milik A ini milik B berarti A lebih besar dari B ada kan B opsi A A ternyata yang yang C begitu kan kan understand ini mantap kalau mantap next soal number 4 pertama yaudah kita ada pilih jika A sebenarnya 60% B sebenarnya 1 per 5 C sebenarnya 0,40 0,40 gitu ya gak ada puluhan setelah kompetan dan X sebenarnya A dikurangi B sementara Y dibagi C dan Z sama dengan C dikurangi B maka penyataan yang benar adalah A Z kurang dari X kurang dari Y Y kurang dari X kurang dari Z Z kurang dari Z kurang dari E X kurang dari Z kurang dari E Z sama dengan X sama dengan Y oke oke gitu berarti yaudah kita A nya coba 60% kan A nya 60% itu kan berarti sama aja 60 per 100 ini 0 ini 0 ini 6 ini 10 kita carot aja carot bagi 2 berarti berapa tuh itu dia yang 10 bagi 2 5 oh ternyata A nya 3 per 5 B nya itu kan sudah kita tahu B nya berapa B nya 2 per 5 eh sorry 1 per 5 B nya kan 1 per 5 oke ketahuan tuh C nya itu adalah 0,40 0,40 itu kan berarti 0,40 dia kan berarti sama aja dengan 40 per 100 kan ya karena 2 angka bakal koma berarti 0 nya ada 2 2 corret 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 24 22 10 25 oh ternyata A nya 3 per 5 B nya 1 per 5 dan C nya 2 per 5 oke pertama yang X kita cari X itu katanya A dikurangi B berarti A nya berapa 3 per 5 dikurangi B nya 1 per 5 berarti A nya kita dapat 2 per 5 selesai A X nya X sama dengan 2 per 5 kita cari Y sekarang Y mana Y itu B per C katanya B nya berapa Y itu 1 per 5 per C nya 2 per 5 2 per 5 nah kalau ada 4 kayak gini kawan-kawan ya ini sama kita 1 1 2 3 4 kan ya yang kedua dan keempat kan sama kita cari 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 1 per 2 kalau kita rubah ke per 5 supaya sama tadi kan per 5 berarti kalikan 5 1 x 5 5 eh sorry per 5 susah ya kali 2,5 berarti 2,5 supaya jadi 5 kan kali 2,5 atas kali 2,5 2,5 per 2 x 2,5 5 2,5 per 5 berarti ya R kai berarti Y sama dengan 2,5 per 5 besar mana 2 dengan 2,5 besar 2,5 ya sekarang yang Z Z itu apa Z itu adalah C dikurangi B C nya berapa mana C tadi 2 per 5 kurangi B B nya 1 per 5 berarti Z itu 2 per 5 atau 1 per 5 iya betul 1 per 5 berarti Z nya ketemu 1 per 5 besar mana coba yang paling kecil yang mana Z kan kurang Z kurang kecil Z berarti 1 per 5 kurang dari 2 per 5 kan berarti X kurang dari Y Z kurang dari X kurang dari Y Z kurang dari X kurang dari A yang A yang A kurang dari X kurang dari Y kalau gak percaya sama kawan-kawan baru dirubah ke desimal ini ya 2 per 5 itu berarti kan 0,4 ini kan 2,5 bagi 5 itu berarti berapa 1 per 2 alias 0,5 kan yang ini 1 2 bagi 5 0,2 tekan ya 0,2 dulu Z dulu terus 0,4 X baru bisa gitu tiga yang ke desimal nah sama aja sih kalau dalam percahan juga kayak tadi boleh tapi tetep sama yang A kurang dari X dan X kurang dari Y jadi yang paling besar itu 6,5 atau 2,5 per 5 gitu kan kawan kawan ini mantap kalau mantap next the last number nah kalau ini ada soal bonus ini bukan mencari hubungan X pecahan pertama yaudah kita ada video-video yang sedih semuanya solusion kenapa iya betul biar inspirasi gitu kan ya oke kawan lihat coba ini perhatikan 3 1 per 4 1 per 4 ini kan cerit aja cerit cerit jadi habis ya tinggal berapa 3 itu boleh kayak gitu atau juga boleh kawan kawan kalikan 3 kali 4 12 tambah 1 13 13 per 4 berarti 3 1 per 4 pecahan biasanya adalah 3 11 per 4 caranya kalikan 3 kali 4 12 tambah 1 13 kurang 1 per 4 ini kan 13 kurang 1 12 per 4 sama aja kan 3 boleh kayak gitu kayak tadi boleh kayak gini gitu ya sama aja 3 oke lalu kita sebelum kita rubah yang ini kita rubah 60% itu kan 60 per 100 ini no ini no corot corot aja cucrop 6 ini 5 cat aja cucrop jadi 6 bagi 2 3 10 2 5 oh ternyata 3 per 5 ya jadi kalau begitu yang ini itu sama aja dengan 2 per 5 dikurangi 1 1 per 2 dikurangi 3 per 5 2 per 5 ini kan sedia sih kan ini 2 kolom 3 iya gitu min 1 berarti ya jadi tinggal min 1 per 2 dikurangi 1 per 5 gitu kan doang udah kayak gitu kalau udah berarti ini sama aja disamain penyebutnya per kali berapa per berapa gitu cara cepatnya ya kalikan 2 x 5 10 10 bagi 2 5 kali 1 min 5 waktifannya 10 bagi 5 2 kali min 1 min 2 berarti min 7 per 10 min 7 per 10 alias kalau kita rumah ke desima berarti min 0,7 jadi yang ini ternyata hasilnya min 0,7 berarti tadi 3 tinggal dikurangi ada 0,7 berapa tuh iya itu ada ada ya yang B gitu kan boleh kayak gitu atau juga boleh kayak gini ini sudah dapat tiga ya tiga di disimpan oke tambahin 2 bagi 5 boleh dirubah dulu keresimal karena hasilnya kita dalam bentuk desima maka yang atas ini kita ubah kerecahan desima berhilangan desima 2 bagi 5 berarti kan 220 bagi 5 iya betul 20 bagi 4 0,4 nah gitu kurang setengah setengah itu kan 0,2 0,5 kurangi 0,5 kurangi 60% 60% itu kan 60% 60% 60% sama 60% 10% 0,6 berarti ini 0 kurangi 0,6 gitu ini sama ini saja sudah 1,1 atau ini 0,4 kurangi 0,5 iya betul 0,1 kan kurangi 0,6 0,7 ini kan sama aja dengan 3 dikurangi 0,7 sama gak kayak tadi sama 2,3 begitu terima kasih